Halo semuanya, selamat datang kembali pada latihan dasar pemerograman kita. Pada soal latihan kita kali ini, ceritanya tuh ada toko yang akan memberikan diskon sebanyak 20% kalau belanjanya itu sebesar Rp50.000 atau lebih ya. Nah, tapi maksimum diskonnya itu adalah Rp20.000, jadi nggak bisa lebih dari Rp20.000. Nah, aplikasinya itu kita akan meminta kepada user untuk memasukkan harga yang harus dia bayar. Lalu kita tampilkan harga yang sudah di diskonnya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian dapat mempelajari terlebih dahulu video nomor 1 sampai 10 di playlist Basic Programming with DAT for Newbies. Sekarang kita langsung ke contoh aja ya. Kalau misalnya saya masukkan belanjanya itu hanya Rp40.000, berarti harga yang setelah di diskonnya tetap Rp40.000 ya. Karena kan masih di bawah Rp50.000. Tapi kalau misalnya saya masukkan yang Rp50.000, nah ini udah dapet diskon nih. Ya, 20% dari Rp50.000, Rp10.000 ya. Jadi setelah di diskon jadi Rp40.000 juga. Nah, kalau misalnya saya Rp80.000, berarti Rp16.000 ya. Dipotong Rp16.000 jadi Rp64.000. Kalau Rp100.000, ya Rp80.000. Nah, kalau lebih dari Rp100.000, misalnya Rp150.000. Hasilnya Rp130.000. Karena diskon maksimalnya itu adalah Rp20.000. Oke, sudah jelas ya. Sekarang saya berikan waktu pada kalian untuk mengerjakan soal ini. Jika sudah mendapatkan jawabannya atau kepala sudah mulai muter-muter, silakan kalian lihat pembahasannya. Oke, selamat mengerjakan. Oke, sekarang saya bahas ya. Jadi pertama-tama kita minta dulu harganya. Lalu kita buat variable diskon. Nilai awalnya adalah 0. Lalu di sini kita cek kalau price-nya itu lebih besar atau sama dengan Rp50.000, maka diskon saya ganti dengan price dikali 0,2, yaitu 20%. Setelah itu, diskonnya ini saya cek ya. Kalau diskonnya lebih besar dari Rp20.000, maka diskon akan saya ganti dengan Rp20.000. Tapi kalau enggak, ya diskonnya diganti dengan diskon lagi. Jadi sama saja ya nilainya. Seperti itu. Ini conditional operator ya, atau turnary operator. Kalau bingung, silakan kalian pelajari di materi prasyaratnya. Sudah saya jelaskan di sana. Di sini saya tinggal tampilkan price-nya dikurangi diskon. Mudah ya? Sekian latihan kita kali ini. Sampai jumpa di latihan berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax